Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah balita 4 tahun berinisial MI saat tiba di rumah duka di kawasan kampung Mangga, Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Bahkan beberapa di antaranya pingsan tidak sanggup menahan kesedihan. MI merupakan salah satu korban tewas akibat terbakarnya area depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Sebelum meninggal dunia, MI yang mengalami luka bakar 90% sempat dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Posisi rumah tidak terbakar, tapi karena memang waktu itu persis di belakang, di depan yang pepanya Pertamina. Mau gak mau semua dari wadga itu mengisi, mencari tempat yang lebih aman. Tapi ternyata di tengah perjalanan, jadi memang cepat jatuh dari motor, akhirnya motor itu juga terbakar. Nah, akhirnya itu tadi Pertorina mengalami luka bakar yang memang 90% sempat ini semua dirujuk dari rumah sakit Wulia Sari menuju rumah sakit Pertamina. Sementara itu, polisi terus berupaya mengidentifikasi korban kebakaran. Sebanyak 8 dari total 15 jenazah berhasil diidentifikasi. Artinya, masih ada 7 jenazah yang belum teridentifikasi. Dari Jakarta Utara, Aprianto RTV Terima kasih telah menonton!